Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Suginas Medek Channel Nah Jess Kali ini kebetulan tanggal 1 Januari 2022 Nah kebetulan tanggal merah Kali ini Kita rame-rame Jalan-jalan Jess Jalan-jalannya ke arah Jember Jess Nah Jess Bagaimana perjalanan ke Jember Mari kita ikuti Jess Nah Jess pesertanya Siapa saja Jess Ini ada Bapak maan Di belakang ini ada Mbak Gita Itu sama Bu Nyai Bu Nyai Haji Lita itu sama Mas Agit Nah Ini dalam rangka Jalan-jalan Tanggal merah Jess Ya tepatnya di tanggal 1 Januari 2022 Nah ini acaranya Mengulon Jess Mengulon Ke daerah Ke daerah Jember Jess Oke Jess Sampai nanti kita lanjutkan Nah Jess Nah Jess Sekarang sudah di Daerah Glamour ini Tujuan kita Jess Sebenarnya Ya Pertama Sarapan Jess Sarapan di garahan Jess Nah Sekarang Sudah sampai Di Kerikilan Jess Uh Masjidnya bagus Masih dibangun Jess Wah Masjid lagi Jess Nah Ini Jess Pusat jualan Dandang Di Kalibaru Kanan kiri Dandang semua Jess Sudah sampai di Kalibaru Jess Wah Ini Dandang raksasa Jess Dandang raksasa Wah Ada di kantor Camatan Kalibaru Jess Sekarang sudah ada di Tikungan Kalibaru Jess Ini sudah sampai di Pasar Kalibaru Di pagi hari Sepi sekali Sampai di Stasiun Kalibaru Jess Ini Stasiun Kalibaru Jess Nyalib Jess Disalib Gunungnya sudah Kelihatan Jess Itu Gunung Kumitir Jess Ini Di Pasar Kalibaru Kulon ini Jess Ini Mau Memasuki Kumitir Jess Pemandangannya Luar biasa Jess Jembatan Kalibaru Manis Nah Ini Jess Di suasana yang Dingin dan Seker ini Jess Ini sudah Mau Memasuki Area Kumitir Ini Jess Ini kita Memasuki Ini ada Gabura Tanda Bahwa kita Memasuki Di area Kumitir Jess Leber banget Suasana Kanan Kiri Itu Jurang Ini sudah Patung Sampai Di patung Gandrung Nah Ini patung Gandrung Banyak orang Istirahat di situ Jess Ini rest area Tanan Kiri Ini Jurang Jess Makanya Harus Lebih Hati-hati Sudah Jurang Jess Cafe Kumitir Apa Cafe Kumitir Oh Ya Cafe Enres Kumitir Sudah Lewati Jess Wah Sudah Luar biasa Sekarang Pembangunannya Ya Oh Itu ada Orang Jualan Burung Suasana Cerah Tidak Hujan Dan Tapi Sinar Matahari Kayaknya Masih Enggan Mengeluarkan Sinar Mataharinya Tertutup Awan Sudah Ada Di Warung Warung Di Atas Sudah Ada Warung Warung Buka Sudah Sampai Di Watu Gudang Kalau Orang Sini Menyebutnya Di Watu Gudang Ini ada Tempat Peristirahatan Kalau Di Atas West Area Tempat Yang Tertinggi Nah Sekarang Sudah Mulai Menurun Ini Jalannya Jalannya Sudah Mulai Menurun Perbatasan Daerah Jember Nah Ini ada Kapura Tulisan Selamat Datang Di Kabupaten Jember Ini Perbatasannya Kita Masuk Di Daerah Garahan Program Kita Pertama Sarapan Di Garahan Nah Ini Sudah Sampai Kita Nah Ini Langgaran Kita Kita Masuk Di Warung Nya Ayo Naik Naik Kita Lek Mangan Joss Eko Mas Agit Bu Ini Umaan Sarapan Di Garahan Joss Saya Masih Nunggu Bagaimana Rasanya Buk Bisa Sampai Makan Sarapan Di Garahan Ya Bu Saya Sudah Siap Ini Nasi Pecel Garahan Joss Luar Biasa Melok Sarapan Joss Ayo Nah Ini Hasil Akhir Babla Semuanya Ini Babla Semuanya Babla Semuanya Itu Terima kasih Warung Garahan Bu Anis Enak Kita Berangkat lagi Menuju Ke Jember Joss Lada Kembar Joss Tidak Lada Lada Kembar Melok Ditransport Joss Parkir Ditransport Zur emergency hari Ex Hari Ad Mundy Tidak hai 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 roxy jalan-jalan yang jember jenis nah jenis kita jalan-jalan kesini jenis ini dalam rangka tanggal merah jenis 10.000 sekarang kita sudah ada ini roxy jes uh nah jes kita jalan-jalan aja jes tapi nanti kalau ada perlu yang dibeli ya dibeli jes sambil jalan sambil lewat sambil jalan saya ambil gambarnya aja sekarang belok jes karena kita mau ke anu ini apa namanya tangga jes ya tujuan yang pertama yang didatangi adalah di di ayat jes tak mau beli apa orang-orang ini karena disini ada barang-barang yang tidak dijual di supermarket supermarket yang lain jes di day ini ada ya nah ini jes ada eh taman bermain ada tempat permainan anak-anak jes tuh rame nya jes besar banget jes nah ini kalau anda punya anak jes diajak ke sini wah keneng terang betul nah ini cuma saya tidak masuk jes karena saya kan bukan anak-anak jes saya hanya lewat di depannya saya lihat dari Jepang itu banyak anak-anak bermain di dalam kukup wame nya dan areanya sangat luar ya jadi permainannya sangat banyak sekali nah itu banyak sekali ini ada ada tempat-tempat penghubungan yang baru buka yes tapi kayaknya sudah lama semuanya apalagi di yang jenis ini suar biasa jes enak kalau jalan-jalan disini mau alat-alatnya listrik ada elektro ada alat-alat air bagus peralatan segala peralatan ada disini kalau harganya jes lumayan jes ya enggak mahal-mahal banget yang murah ada yang mahal jadi tinggal lihat eh mereknya jes nah kita turun lagi jes ini ada pingguk keluar jes karena tadi sudah dibawah oleh tim yang lain perbelanjaan kita sudah kita sudah keluar nah jes sekarang kita sudah memasuki di halaman parkir Masjid Mughli Sin jes nah kita kebetulan mau sholat duhur jes di Masjid Mughli Sin ini jes waduh parkiran juga penuh jes luar biasa jes nah jes setelah kita dari Masjid Mughli Sin kita menuju ke tempat makan siang jes ya rencananya kita makan siang ini di warung apa bukan Resto ya tapi di Bebek Sinjai Bebek Sinjai gimana rasanya Pak Hai ibu gimana rasanya bu ini Bebek Sinjai besok warung ces ah terima kasih Bebek Sinjai kita langsung eh melanjutkan pulang ini kayaknya jes nah jes ini sampai geledak kembar barusan ini udah acaranya pulang jes ya jadi jalan-jalan ke Jember itu tadi sudah selesai jes nah ini perjalanan pulang jes ini juga sudah menuju ke Banyuang jes oke jes sampai disini jes saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati